Intro Halo, halo, apa kabar? Ketemu di hari Jumat ini, Jumat Barokas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Roky, Grom. Waalaikumsalam. Oke, tapi saya kira gini, kita mulai update soal berita, saya kira berita duka yang, tapi meskipun kita nggak bisa mengebirakan ya, karena putra dari Pak Ridon Kamil, akstrasik yang hari akhirnya ditemukan juga di, sebuah bendungan di sungai Ar di Berl. Iya, tentu seluruh rakyat Indonesia mengucapkan duka dan simpati, terutama pada keluarga ayah dan ibu itu. Dan itu satu kehilangan yang dramatis sekaligus membuat kita merasa bahwa kita kecil betul di dalam alam semesta ini. Jadi saya ingin kuatkan kehidupan batin dari Pak Ridon Kamil dan Ibu Atila, Ibu Atalian dan Ibu Lia ya. Jadi, ya saya tidak berduka dan saya setiap kali ada seorang ayah atau ibu yang kehilangan putranya itu semacam kehilangan separoh hidupnya itu. Dan itu akan berbekas, tapi pasti akan ada kemampuan manusia untuk memulihkan itu dengan doa dan keyakinan itu. Sama seperti, kalau saya suka dengar lagunya Eric Clapton, Tears in Heaven, ketika putranya hilang itu. Dia hanya bisa ucapkan itu dalam puisi lagu. Dan sampai sekarang kita kenang lagu itu sebagai lagu duka, tapi sekarang itu lagu harapan. Demikian juga pada keluarga Ridon Kamil, ada duka, tapi ada harapan bahwa hidup itu harus berlangsung. Ya, itu tragedi ya saya kira Eric Clapton. Kalau tidak salah saya ingat, saya anaknya jatuh ya dari balkon. Ya, kecelakaan. Ya, kecelakaan. Oke, tapi ini, sebagai seorang sama muslim, saya cuma memang ingin memuatkan hati juga. Kalau dalam muslim disebutkan bahwa kalau orang mati tenggelam itu dia masuknya sahib akhirat. Jadi, saya kira memang orang mungkin melihat ini sebagai tragedi, tapi ini, insya Allah, ini merupakan hal yang baik buat si al-Marhum Eril ini. Oke, Bung Roky, kita akan pindah ke topik yang selalu kita bahas berkaitan kemarin. Kemarin kan kita ngomong soal bahwa Jokowi Susu itu sebenarnya tafsir tunggalnya, kita menyebut ya Pak Jokowi itu masih mau tiga periode. Dan sekarang ternyata ini sudah mulai dibenarkan oleh Projo, karena menurut dia sih ini jangan-jangan, dia bilang begitu ini kita harus jeli. Nah, jangan-jangan maunya ini masih tiga periode. Saya kira ini bukan jangan-jangan lah kalau Muni yang ngomong gitu ya. Itu satu. Dan kedua juga ada koalisi-koalisi baru. Kenapa Anda mulai senyum-senyum ketika saya sebut? Iya, Muni ketua Projo itu temen baik saya tuh. Iya, iya, iya. Oke, yang berikutnya ini ada koalisi, yang walaupun orang menganggap itu koalisi juga lucu-lucuan itu antara PKB dan PKS, tapi itu menurut saya tetap saja menarik gitu. Karena walaupun sama faksi Islam, ini kan mereka ini sebenarnya nggak pernah ketemu itu antara PKB dengan PKS. Jadi kalau memang bisa ketemu juga menarik. Walaupun kita tetap bertanya-tanya, kenapa sih PKS pusing-pusing begitu kenapa PKS dan PKB nggak mengajukan judicial review saja ke Mahkamah Konstitusi? Kan begitu ya, Bung Roki ya. Mari kita bahas dua topik ini dalam satu bahasa. Iya, bahasa pertama adalah satu bahasanya yaitu grammar of pragmatism itu. Apa namanya? Ya, pragmatisme semua itu. Dan terlihat bahwa tentu Projo itu sedikit diprank sebetulnya oleh Erlangga dan itu kecerdikan Golkar. Golkar ini partai yang berakar dan rasionalitasnya tinggi, kemampuan untuk manuvering juga. Sangat bisa dipercaya dia mampu mengatasi problem internalnya. Siapa yang harus dimajukan oleh Koalisi Indonesia bersatu itu. Tentu Pak Erlangga di dalam pikiran baiknya adalah bukan pikiran baiknya, pikiran cerdiknya adalah dia harus cari dulu semacam pegangan awal. Karena itu diajaklah Projo datang ke acara itu kan. Supaya ada sinyal bahwa seolah-olah ini harus kompatibel dengan keinginan Presiden. Karena memang di awal KIB ini dibentuk seolah-olah ini blok tersendiri di dalam blok Presiden kan. Jadi ada blok di dalam blok. Kemudian Presiden pasti tegur dan Pak Erlangga lalu dengan cerdik udah mampu memprediksi teguran itu. Lalu dia bilang enggak, ini hanya untuk meneruskan justru ide-ide Pak Presiden tuh. Nah kalau meneruskan ide Pak Presiden ngapain bikin koalisi baru kan? Jadi sebetulnya itu dicarikan stempel supaya enggak terlalu merepotkan Pak Presiden maka Projo akhirnya diajak ke situ. Tapi kemudian belakangan tentu dianggap yaudah stempelnya udah ada ya kita hapus lagi itu tanda tangan Projo kan? Kira-kira begitu tuh. Tapi juga Projo mengerti bahwa permanen semaskannya ini harus dilayani. Karena Projo tetap ingin ada versi yang tersembunyi yang harus dijaga yaitu tiga periode. Jadi kelihatannya tiga periode ini memang keinginan Pak Presiden juga melalui ucapan sederah munik yang adalah teman baik saya. Jadi itu yang terjadi dan kemudian kita mulai lihat reaksi balik dari beberapa partai. Mungkin PKB juga seperti kebiasaan Cak Imin yang selalu gembira dalam politik. Ini saya sukanya Cak Imin tuh gembira selalu di dalam politik. Siksa terus tuh. Dan PKB punya alasan bergembira selalu karena PKB kan jadi semacam kunci mereka yang gak cukup thresholdnya pasti pergi ke PKB. Bukan karena figur Cak Imin aja tapi karena kelihatannya ada sponsor lebih besar di PKB dalam soal pembiayaan pemilu tuh. Dan Cak Imin jago lah dalam soal-soal semacam itu. Nah PKS kelihatannya juga paham itu tuh. Jadi PKS merasa bahwa dempetkan dulu dengan mereka yang punya kekuatan finansial sebetulnya sambil cari modal tambahan. Kan itu sebetulnya yang terjadi di kita. Tapi lepas dari itu kita punya grammar lain. Itu tata bahasa PKS dan PKB oke aja. Tapi buat masyarakat sipil pastikan dulu bahwa threshold 20% itu mesti diajukan ke mahkamah konstitusi tuh. Nah PKS kelihatannya masih bimbang untuk maju dan secara kuat meminta 20% itu tuh. Jadi ada faksi-faksi juga dalam PKS yang ya hitungan pragmatisnya lebih tinggi daripada hitungan idealisnya. Kalau soal ideologi PKS jelas publik melihat PKS makin ketengah atau mendekat ketengah untuk dapat ceruk pemilih yang lebih luas. Itu udah terjadi. Yang jadi sinyal sebetulnya bahwa PKS agak beragu karena begitu 20% diajukan dianggap PKS betul-betul partai oposisi tuh. Itu yang terjadi di Milat kemarin 20 tahun PKS lalu ada sinyal bahwa kata oposisi memang gak muncul yang muncul kata kolaborasi tuh. Saya bisa paham bahwa kalau keadaan terjepit gak mungkin PKS mengucapkan kami akan beroposisi kami harus berkolaborasi itu yang kemudian terlihat dengan pembentukan blok politik baru atau apa tadi disebut koalisi baru dengan PKP. Koalisi semut merah namanya katanya. Wah apa lagi nih semut merah semut hitam aja berat tapi lagi semut merah tapi yang bagus betul karena semut hitam itu adalah lampang dari kerja keras semut hitam itu. Kalau pakai semut hitam itu pasti berat memang kalau semut merah ya ini mau menggigit aja. betul. Karena kata-kata disebutkan bahwa dengan semut merah itu bisa mengalahkan gajah itu kan ini cerita ini fabel ya semut ya fabel-fabel begini yang bagus sebetulnya tuh gak usah terlalu keras duduk yang penting ada pembicaraan itu kita mendukung supaya ada kejelasan siapa calonnya itu intinya jadi udah bagus juga karena PKS masuk di dalam semacam pragmatisme karena memang terjepit nah semua semua kita musiasat dari kenapa PKS akhirnya juga bermain-main sedikit dengan isu kolaborasi bukan lagi isu oposisi karena 20% itu jadi sekali lagi semua hal kita balikin pada aturan yang menghalangi demokrasi itu threshold jadi saya juga dorong PKB juga lakukan dong threshold 20% supaya saya saya kampanjikan saya kampanjikan Cak Imin jadi presiden kalau dia maju ke mahkamah konstitusi saya kampanjikan Ustaz Salim jadi presiden juga lalu kita ukur sama-sama elektabilitas dan kemampuan mereka jadi soal threshold ini adalah mendasar saya kira itu hal-halnya itu yang bisa diucapkan secara jujur oleh FNN ya ya sekarang mari kita bahas satu persatu ya Bung Roki kalau kita kalkulasi Pak Jokowi masih tetap ingin tiga periode dari mana caranya bagaimana jalan keluarnya karena bagaimanapun juga kan seperti PDIP sudah memasang grandel tidak akan melakukan amendement sudah menarik di partai-partai pengusung juga semua sudah menarik diri kecuali saya kira Golkar PAN dan juga PKB nah tetapi kalau saya amati ini Pak Jokowi betul-betul apa ya serius menggarap ini kenapa karena berapa hari ini kan Pak Jokowi dua kali bertemu dengan Ibu Megawati yang paling kelihatan kemarin ketika Pak Jokowi hadir dalam peresmian mesin atau fake dan menyebut dirinya sebagai mengaku Ibu Neger sebagai anak sebagai Ibu dan dia sebagai anak kadang-kadang bandel jadi tidak ada ketegangan dan sebagainya nah kan bagaimanapun juga kalau mau maju tiga periode ini kata kuncinya sebenarnya di PDIP iya betul dan kunci itu kelihatannya mulai dibuatkan kunci 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 palsu oh kunci palsu kunci palsu nanti iya kunci apa kunci serop itu kunci kunci cadangan itu dan sangat mungkin dalam dua tiga hari ini akan ada lagi peristiwa mobilisasi karena sudah sedikit didamaikan dengan BDIP maka Pak Jokowi merasa oh Ibu gak marah lagi kalau kita mobilisasi lagi atau kebudetan TK mungkin Sabtu ada kebudetan TK di Jakarta lalu kemana-mana jadi memang ide itu adalah ide yang gak bisa lepas dari kepala Pak Presiden dengan cara oportunis pragmatis yang penting dia kasih sinyal buat dia yang kendalikan politik kan itu kan jadi kalau Ibu Mega aja disinyalkan udah bisa dikendalikan kembali oleh Presiden apalagi partai lain maka terjadi lagi mobilisasi apalagi kalau udah dia putuskan bahwa oke itu soal MPR kita ubah aja jadi tetap kita waspadai itu karena kelicikan itu selalu timbul dalam kesempitan kesempitan itu disebabkan oleh ketakutan akan dipersoalkan nanti kalau jawatannya hilang jadi oportunisme ini atau oportunistik sifat oportunistik ini mengalahkan watak kita untuk berpikir bahwa bangsa ini kan mesti dibersihkan dulu dan pembersihan itu mulai dengan syarat pertama demokrasi itu yaitu jangan perpanjang kekuasaan karena memperpendek lebih bagus karena kompetisi jauh lebih bagus daripada negosiasi yang melanggar konstitusi itu tapi udah kita hanya bisa ucapin itu nah kalau itu pun masih dipaksakan masyarakat sipil udah punya solusinya yaitu people power dan itu pasti terjadi karena keadaan ini udah nyampe ke rakyat dan rakyat merasa ini kok tipuannya luar biasa ya apalagi soal-soal ekonomi dunia yang nanti akan menimbulkan kesulitan raya beli dan harga-harga bahan pokok di Indonesia jadi saya anggap bahwa ya bisa aja itu berlangsung terus dan projok tentu ingin itu diselamatkan karena gak ada alternatif lagi jadi dengan kata lain kalau ide tiga periode masih berlangsung itu artinya gajar udah gak dianggap sebagai skosi penyelamat itu sebelumnya intinya oke gini sekarang kita coba baca dari sisi apa ya secara historical terutama bu Pumega ya meskipun sekarang ini kita saya kira Bumega juga pada satu kalkulasi yang realistis tidak mungkin memaksakan puan mbak puan sebagai calon presiden saya membayangkan misalnya tiba-tiba ditawari oleh Pak Jokowi ya sudah lah kita berpasangan saja Jokowi dengan puan katakanlah opsinya semacam itu tapi kalau kita lihat track recordnya Bu Megawati ini saya kira mungkin bukan tipikal politis yang menjilat ludah kembali ya karena sudah menutup pintu amandemen jadi saya kok sulit membayangkan Ibu Megawati maupun di Soani Jokowi berkali-kali mau ngaku anak bandel yang minta dijewer telinganya akan tetap bisa luluh gitu hatinya saya dalam posisi semacam itu menganggap bahwa itu bahasa-bahasa Jokowi sebagai anak itu bukan sebagai presiden untuk merengik-rengek tapi watak Ibu Megawati itu kan betul-betul kekeh dia bahkan gak anggap mau sogok apapun kalau sesuatu yang prinsipil bagi dia karena itu soal record Ibu Megawati masa mau dicatat di dalam biografi Ibu Megawati sebagai juga pemimpin bangsa yang bisa diombang-ambingkan oleh kepentingan anaknya kan gak begitu kan tetapi Ibu Megawati ingin agar supaya dia punya legasi dan legasi itu yang sudah diucapkan secara kuat karena itu tokoh-tokoh sekitar BDIP menganggap bahwa oke dia mesti ada bahasa bahwa seolah-olah gak ada pertentangan tapi itu kan bahasa yang kita tahu gak mungkin gak ada pertentangan dan fakta-fakta itu yang menunjukkan bahwa ya di ujung juga Ibu Megawati akan balik lagi untuk Jewer anaknya yang bandelkan masih bujuk-bujuk jadi soal ini saya kira final Ibu Megawati gak akan bergeser dalam soal prinsip dia kalau soal pragmatisme politik ya bisa aja diatur-atur tapi bahwa dia itu merasa disakiti itu susah memulihkan psikologi ketimbang soal ekonomi ekonomi partai ekonomi partai gampang lah ada ada yang ngatur-ngatur tapi kalau psikologi itu kan langsung kena batin Ibu Megawati dan Ibu Megawati merasa saya mengangkat Anda sekarang Anda lakukan sesuatu melawan kendak saya dan seolah-olah harus dibujuk ya Ibu yang bener lah Ibu yang bisa dibujuk oleh anaknya tapi dalam politik kan ini bukan bukan anak secara personal kan ya anak politik selalu mengkhianati dan itu yang ada dimana-mana jadi Ibu Megawati akan tetap sebagai Ibu yang punya otonomi kebatinan dan tidak mungkin diganggu oleh seseorang yang sekedar merengk-rengek untuk kepentingan politik oke jadi kalau Anda hakul yakin ya ini tidak akan kalau dari PDIP tidak akan Ibu Megawati menjilat udar kembali dengan membuka amandemen ya clear ya Bung Roki ya clear saya bisa baca pesiap oleh Ibu Megawati dan itu artinya PDIP sendiri akan terpecah gitu karena menganggap ini kan partai yang diberikan untuk tegak lurus dengan konstitusi jadi dari mana kira-kira pintu masuknya kalau Projo dan Pak Jokowi masih yakin bisa tiga prioritas ya akan ada alasan untuk mengubah situasi sidang di MPR karena ini pikiran mereka yang saya kira tidak akan terlaku berlangsung juga karena itu mulai diisyukan lagi soal tiga prioritas sebagai kehendak rakyat padahal rakyat tidak melihat ada perubahan ekonomi dari Presiden ada kemakmuran yang menetes jadi ini sebetulnya sinyal palsu aja walaupun kasar-kasarnya jalan terus tapi kita harus tetap hadapi itu terutama karena banyak partai yang punya komorbid yang akan dipaksa juga untuk mengiakan ide tiga periode ini nah mereka ini akan berkumpul di MPR lalu bikin semacam kebulatan tekan aklamasi itu bahayanya tapi ya DPD pasti akan bimbing people power kalau itu Pak Lanyala di depan yang keluar dari ruangan sidang ya 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 saya kira begitu skenario nya yang paling mungkin kalau mau dipaksakan seperti itu Ibu Megawati tetap akan dalam posisi menolak tapi kemudian pari-pari yang Anda sebut tadi punya komorbid atau pasien rawat jalan KPK gitu ini akan akan berhadapan dengan Ibu Megawati tapi saya kira memang seperti dikatakan oleh Muni bahasanya terjal gitu untuk mencapai tiga periode itu bahasanya terjal gitu ya dan Muni ngerti soal seperti ini karena itu dia mungkin ingin layani bahasa tubuh Pak Jokowi karena gak bisa disesaikan internal maka diambil lagi tema itu oke nanti tiga periode tapi saya kira saudara Muni juga paham politik civil society politik masa dan tentu itu risiko bahwa iya tiga periode diucapkan hari ini dan besok dia mau di jalan people's power lalu sekaligus dibikin oke kalau begitu perpendi aja gak usah perpanjang dan keputusan itu bisa cepat-cepat kalau ada orang yang mimpin napaklah nyala itu berani betul buat memimpin di depan walaupun dia komit untuk menyatakan dia akan menjaga Jokowi sampai tahun 2024 itu saya kira if ya kalau Jokowi tetap konstitusional kecuali kalau Pak Jokowi gak konstitusional mungkin dia akan memperlakukan lain kan gitu iya itu if and only if dan itu yang kita mesti baca ada if berikutnya kalau people power ya saya gak bisa cegah itu kalimat kalimat nyala duga oke nah ini memang menarik karena sekarang clear saya kira ya tafsir kemarin kita sibuk audio ke susu itu karena tetap nyata selain Pak Jokowi susu katanya Muni itu mengaku dia pernah menanyakan langsung kepada Pak Jokowi apa bagaimana dengan ganjar dan katanya di jabatnya mengkondisi mengkosek itu nanti dulu jadi memang sekarang kira-kira bisa jadi ganjar yang diprank oleh Pak Jokowi gitu tetap kan kita mesti pahami Pak Jokowi walaupun gagal dalam banyak hal dan memang dia gak punya kapasitas tapi sebagai orang yang udah 7 tahun memelihara kekuasaan galang bulung transaksi segala macam dia bisa baca besi bulungi orang itu itu hal yang kita sebut kecerdasan yang tumbuh dari 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 jalan gitu jalanan politik dan ya Pak Pak Jokowi ngerti ini ganjar kok gak naik-naik ya investornya juga belum ada walaupun seluruh foto yang beredar seolah-olah ganjar udah dapat oligarti kalau udah oligarti Pak Jokowi gak akan kasak kusut 3 periode lagi dia akan pastikan ganjar harus beroperasi demi kepentingan dia tapi kubunya ganjar juga merasa bahwa ini belum fix karena sinyal itu tidak kuat bahwa ganjar akan didukung oleh Pak Jokowi ya oligarti juga merasa ah nanti nanti aja dah jadi kira-kira begitu tuh Pak Ganjar ada dalam kegamangan tapi saya tetap ingin Pak Ganjar Pranowo mencalonkan diri aja supaya rame dan keramaian membuat kita bahagia dan ya publik juga tahu supaya ini dipercepat lebih enak daripada ditunda-tunda pencalonan Pak Ganjar ya ya lagi pula memang seperti katakan Muni sekali lagi bahwa untuk 3 periode itu jalannya terjal jadi masih ada harapan lah namanya ya menunggu di tikungan di tikungan yang terjal gitu ya di tikungan itu udah bahaya karena udah licin karena udah tersiram oleh minyak goreng di tikungan oke dan saya kira sebenarnya saya lagi rumusnya itu sederhana kok kalau semua pada mau Ganjar mau nyapres Habib Salim mau nyapres siapa lagi caimin mau nyapres siapapun yang mau nyapres itu jawabannya adalah 0% ya 0% kan ucapkan kita akan dorong mereka untuk nyapres oke terima kasih menunggu di tikungan yaas Sub indo by broth3rmax